Terima kasih. Fadli dipasang. Jadi pokoknya lagi seru banget kayaknya Jakarta Internasional Stadion. Karena nggak lagi mau diresmiin. Oke. Kan diresmiin. Jadi kita itu gini kira-kiranya. Kalau lagi sesuatu yang mau selesai, ya kita ceritakan nih. Udah mau selesai. Jadi seperti stadion ini juga. Dan ini kan udah dijanjikan lama ya. Warga Jakarta itu udah lama sekali tunggu pengen punya stadion. Jadi ketika sekarang Alhamdulillah udah hampir 90% selesai. Ya sering begitu. Kalau datang ceritain. Ada progres diceritakan gitu kira-kiranya. Karena memang lagi menuju selesai. Menuju peresmiannya. Ya kita laporin gitu jadinya. Oke kasih tepuk tangan dong untuk Mas Anies. Yang kalau Kang Emil nih yang ramai kemarin teman-teman ketika posting soal mitos orang Sunda nggak boleh nikah. Bukan nggak boleh. Dilarang ya nikah sama orang Jawa. Pamali. Pamali katanya. Itu terus kemudian ramai itu dibahas di mana-mana. Sampai ada yang bikin penelitian. Ada yang kemudian riset. Wah sebetulnya seberapa banyak sih gadis Sunda yang menikah dengan pria Jawa dan sebagainya. Pokoknya dari satu postingan aja itu udah berkembang macam-macam Kang Emil. Itu perangkat dari pengalaman pribadi atau apa ya? Nggak ini kan cerita mitos. Alam bawah sadar orang Sunda Jawa ya. Di abad 13 itu kan ada Diyah Pitaloka putri kerajaan Sunda mau menikah dengan Hayam Murug. Meninggal bertempur dengan, apa dicegat oleh Gajah Madala. Bubat, perang Bubat. Bubat. Di lokasi Bubat. Terus turun-temurun akhirnya menjadi sebuah halangan psikologis kan. Nah saya dengan Ngarso Dalam Sri Sultan mengatakan itu kan masa lalu. Nah akhirnya kita sepakat nih mewakili jawanya Sri Sultan bikin jalan Pajajaran dan jalan Siliwangi. Saya balas pantun bikin jalan Majapahit dan Hayam Murug. Saya ke Jogja minggu lalunya Sri Sultan datang minggu berikutnya. Nah dengan kita berfoto memberikan pesan. Mulai sekarang wahai warga Jawa Sunda silahkan menikah dengan tenang. Silahkan menikah dengan tenang. Nah itu contoh medsos digunakan untuk mengedukasi. Karena saya kutip sejarah juga. Karena ada yang bilang, Pak si mitos itu belum tentu benar. Karena itu terjemahan pemerintah kolonial Belanda untuk membuat bangsa kita Sunda Jawa tidak bersatu. Tapi kalau jodoh, kalau itu kan udah berusaha dibongkar tuh mitosnya. Jadi jodoh Jawa sama Sunda tuh bisa. Itu di politik juga gitu gak ya kira-kira? Jadi pasangan Sunda Jawa tuh pasangan yang pas gak di politik kira-kira Mas Anes? Dalam teori politik sebagai dua kali mantan pengantin pilkada. Kami itu mencintai setelah menikah Mbak. Jadi maksudnya? Gak pernah bisa milih jodoh sendiri. Oh gitu. Kalau dalam pepatah Jawa ada itu. Witing Trisno Jalaran Sokokulino. Apa tuh artinya? Gini, gini, gini. Jadi menjadi sayang, menjadi makin cinta karena sudah bersama-sama. Jadi kira-kira jadi dulu terus abis itu baru, itu ya Kang Emil ya? Jadi dulu terus baru saling sayang gitu ya? Betul. Udah terbukti? Terbukti. Makanya saya dua kali di wali kota gubernur selalu kondusif kan dengan wakil saya gitu. Karena... Cinta tumbuh kemudian? Iya. Walaupun dijodohkan? Apa kue krungu jerita hatiku? Itu mah lagu. Lagu itu. Tapi sering stalking, sering melihat akun-akun yang lain gak ya? Karena kita ada, kita buka datanya nih Cah Imin. Dan ini menarik nih akunnya Cah Imin dan juga akunnya Mas Anies. Kita akan tunjukin beberapa fakta menarik yang ini nih. Jadi ternyata... Nah, ternyata Cah Imin follow semua Cah. Tapi Kiai Ma'ruf malah gak di follow sama Cah Imin. Kualat loh Cah. Gimana ini Cah? Masa ketua wakil presiden. Saya bingung karena banyak sekali. Radian gak di follow tuh Cah. Banyak sekali akun Kiai Ma'ruf. Mungkin yang lain yang saya follow itu. Enggak itu yang sentang biru dong Cah yang di follow. Kalau Mas Anies juga nih. Mas Anies follow Jokowi, follow Ridwan Kamil. Oh tapi yang lain gak di follow, kasihan. Kalau gitu follow sekarang lah. Fall back Mas. Fall back Mas Erick ya. Oke. Tapi saya bilang sama Pak Anies, fall back dong. Kita fall back Mas. Langsung. Kalau saya follow semuanya. Coba kita lihat. Jangan main claim dulu. Kita cek dulu. Coba-coba benar gak? Dicek dulu. Karena ini bisa sensitif teman-teman. Ini terlihat sederhana. Tapi bisa sensitif nih kalau gak saling follow. Oh follow semua. Oh iya sih. Ternyata follow semua. Mas Erick, wapres gak di follow Mas. Gimana? Kita musim mengkoreksi diri kita Cah. Ya Allah Mas. Kita ketahuan. Gimana? Ini dua-duanya kader banser loh. Ini baru diangkat jadi kader banser loh. Halo. Ya siap. Belum di follow Pak katanya. Alam Pak. Belum di follow. Karena sekali lagi terlihat sederhana. Tapi kalau kita usilin. Apalagi deket-deket politik. Bisa rame ini nanti. Tetap di Mata Najwa. Setelah ini akan ada Mata Najwa FM. Penyiar radionya Boy Band. Setelah Pariwara. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.